Hai kita kembali Bang ah sekarang kita akan ngomongin tim yang sebenarnya nih bisa dibilang Bang jadi waktu itu bilang Honda wannabe is the most improve team and motorbike last year ih kok jadi bahasa Inggris ini menjadi menarik Bang betul karena kenapa apa dulu oh iya KTM 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 udah komplit nih Bang ya komplit enggak seperti Ducati yang masih menyisahkan satu tim satelit Iya tapi KTM sudah mengklaim nah Tech 3 nya udah pabrikannya udah sebenarnya kalau dilihat-lihat ya Bang di tim pabrikan terutama iya eh bentuk aerofairing nya masih rada-rada sama seperti tahun 2020 betul gitu juga di tim Tech 3 iya nah yang membedakan Bang livery Iya kalau livery kan hampir sama yang di pabrikan betul-betul tapi untuk yang tim Tech 3 livery nya full orange bukan koceng oranye naminya ini tapi full orange karena hilang ya Bang ya si Red Bull ini menarik lebih fokus ke tim pabrikan kenapa sih Bang nah problemnya memang satu hal secara mungkin si Red Bull ingin-ingin lebih memfokuskan sebagai kekuatan tim pabrikan oke dan ini dipenuhin oleh KTM dan uniknya ini si KTM memberikan istilahnya ini penghargaan buat Tech 3 bahwa mereka sekarang ini tidak ada pengistilahan atau dualisme atau dipotomi ini yang Red Bull Factory Racing tim pabrikan ini Tech 3 tim satelit mereka enggak mereka langsung mengklaim bahwa baik Tech 3 baik Red Bull KTM Factory Racing itu adalah tim pabrikan itu sebabnya ini kalau kita melihat Tech 3 ini lebih kalau saya rasa itu lebih tim pabrikan justru ketimbang Red Bull Factory Racing karena mengusung warna orange yang menjadi ciri identitas dari si KTM ini sendiri dan itu bukan tanpa alasan ya kenapa si tim Tech 3 ini lebih tanda petik pabrikan ketimbang tim pabrikannya karena kalau kita melihat performa performa Tech 3 tahun lalu jauh lebih bagus ketimbang tim pabrikannya mereka meraih dua kemenangan lewat Miguel Oliveira dan kemarin itu sementara tim pabrikan sendiri lewat Brad Binder nah dari sini kemudian juga kita melihat bahwa Pete Beyer mengatakan bahwa kami sekarang itu kerjanya itu tidak istilahnya berbeda dengan filosofi selama ini terjadi bahwa tim pabrikan itu boleh melakukan pengembangan kemudian hanya update-nya digunakan oleh tim pabrikan di KTM tidak mereka melakukan update dan bahkan nih mungkin menyebut-nyebutkan Daniel Petrucci kemarin di tim pabrikan kok malah ke tim Tech 3 itu ada alasannya karena selama ini pengembangan Tech 3 selama 2017 sampai kemarin menang itu kan dari pembalap yang boleh dikatakan saya ngomong lagi-lagi postur tubuh nih postur tubuhnya itu di bawah 180 kemudian mereka merekut Dani Pedrosa yang pembalap termungil dan hingga membuktikan bahwa pembalap-pembalap KTM kemarin yang berhasil menang Miguel Oliveira, Brad Binder itu pembalap di bawah postur 180 nah Danilo Petrucci ini merupakan pembalap salah satu saya katakan raksasa di MotoGP karena posturnya 180 cm nah si KTM ini memberikan istilahnya porsi Danilo Petrucci ke Tech 3 sebagai pengembangan bagaimana istilahnya karakter dan perilaku si KTM RC 16 nanti di MotoGP ini ditunggangi oleh seorang pembalap dengan postur besar seperti Danilo Petrucci dan jangan salah Danilo Petrucci ini mulai memberikan feedback sejak awal dan bahkan Pete Beyer merasa optimis di mana Pete Beyer sebagai Direktur Motorsport KTM ini punya target bahwa nanti MotoGP kedepannya itu motor-motor yang tampil itu kebanyakan KTM RC 16 jadi karena filosofi mereka yang tidak membedakan antara motor squad pabrikan dan motor bukan pabrikan ini udah bisa dipastikan nih Bang Betul bahwa KTM ini empat motor empat motor, speknya sama pabrikan dan bahkan Petrucci dikasih semacam privilege untuk melakukan pengembangan bagaimana nanti KTM ini dikatakan bukan cuma motor yang cocok buat postur yang di bawah 180 tapi juga bisa digunakan oleh pembalap motor yang berpostur tinggi ini menjadi semacam apa ya sisi keunikan dari KTM kalau sampai dia bisa membuat motor MotoGP yang bisa klop dengan pembalap bertubuh tinggi oke ini satu hal lagi nih Bang iya yang menjadi perhatian adalah ketika ya seperti yang kita tahuin betul Petrucci berasal dari tim pabrikan Ducati betul iya kan ketika pindah ke KTM dari pihak KTM sendiri nih dia udah tahu nih apa kelemahannya Ducati betul iya kan terus apa kelebihannya Ducati iya itu juga udah diketahuin kan betul dari si Petrucci si Petrucci ini tapi yang menjadi menarik adalah KTM iya gak semeringrah dia senang gitu Bang tahu kelemahannya Ducati Ducati betul tahu kelebihannya Ducati betul dia gak semeringrah bahwa gua akan mencontek Ducati iya 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 itu udah dikatakan sendiri oleh si ya baik itu Pete Barrier dan si Michael Leitner sendiri Michael Leitner itu udah di ya istilahnya udah waro-waro lah betul gak akan meniru Ducati setuju karena memang dari awal kalau kita melihat filosofi Ducati yang dulu sering menang dengan sasis trellis kemudian sekarang berubah dengan aluminium nah si KTM tidak beringsut dari filosofi bahwa tetap menggunakan sasis besi cuman memang berubah dari yang awalnya trellis bulet menjadi MPP nah ini mereka tetap mungkin mengambil feedback dari masukan Petruci ini gak plok-plok kemudian oh iya nih apa yang kemudian Ducati dia comot mereka enggak tapi tetap istilahnya mereka mengambil apa yang mungkin menjadi potensi untuk dikembangkan yang dikembangkan tapi tetap meningkatkan kemampuan KTM yang sudah dibuktikan di 2020 itu dia jadi gak akan meniru Ducati iya 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 yang juga dibilang biasanya karena memang Honda wannabe jadi yang dipilih akan tetap Honda dan tetap targetnya itu dia ingin mengalahkan jumlah kemenangan Honda dan ini sudah dilakukan dan bahkan tahun ini ya lebih tinggi lagi targetnya mereka itu dia baik Brad Binder baik kemudian Miguel Oliveira dan Pat Weyer sendiri mengatakan bahwa sepertinya nih titel juara dunia mungkin buat KTM terjadi di musim mini 2021 sesumbar banget kan itu dia belum lagi Ducati oh iya banyak banget sesumbar sesumbar iya setuju kita cari tahu ntar di akhir musim siapa siapa betul tapi ya itu dia bang tadi yang Mongjody bilang iya ya rivalitas antara KTM dan Honda ini sebenarnya gak cuma terjadi di MotoGP kan betul cabang lain iya motocross motocross sebenarnya kemarin rally Dakar iya gak iya walaupun Honda bisa mempertahankan gelar juara gelar juara tapi selisihnya tipis tipis artinya itu yang menjadi kenapa KTM pun menjadikan Honda sebagai patokan di kelas MotoGP itu dia karena memang rivalitas mereka udah betul terjadi gak cuma dari MotoGP tapi cabang 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 lainnya juga ya kayak ibaratnya kalau di kelas capung ini ya kan Asia Talent Asia Talent pakai Honda iya betul tapi di Red Bull Rukis di Red Bull Rukis pakai KTM betul iya mereka masing-masing punya cuma memang di Moto2 mereka memutuskan untuk tidak mengembangkan karena memang ternyata Kalex dan juga yang lainnya jauh lebih bagus ketimbang dia mengembangkan stasis buatan KTM itu dia kan nah bang ini kalau kita bicara persaingan diantara dua nih dua tim tim pabrikannya dan tim satelit nih iya di tim pabrikan kita tahu ini ada dua orang yang istilahnya memberikan kemenangan bagi KTM tahun lalu tahun lalu betul ada Oliviera dan juga ada Brad Binder nah sementara di tim satelit iya kan ini ada nih istilahnya pembalap senior paling berpengalaman paling berpengalaman kayak Gucci betul walaupun dia belum pindah tapi dia udah seneng dengan kondisi motornya yang sekarang ini ini udah seneng iya iya apalagi didukung full spek pabrikan iya sama dengan Miguel Rivera dan juga Brad Binder betul dan Petrucci ditemani pembalap muda Iker Lecauna 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 susah juga sih ngomongnya Lecauna iya itulah dia betul padahal bukan orang ya dia orang Spanyol Spanyol coba ke orang Itali Lecauno iya pokoknya nama Iker ini mengingatkan saya ke seorang keeper legendaris Iker Casilla iya sama-sama Iker Halo Madrid iya iya kan bang iya iya betul eh bukan lalu Manchester United iya iya glory glory meskipun belakangan seri mulu kalau ini halam Madrid iya oke nih bang betul diantara 4 tembalap itu siap kira-kira justru berpeluang dari tim pabrikan atau tim satelit nih bang saya justru melihat tim pabrikan tetap punya potensi karena kalau kita melihat kemarin Bradbinder bagaimana dia tampil luar biasa memberikan kemenangan pertama dan bahkan di ronde-ronde berikutnya dia bikin kejutan apalagi kalau sistem ronde nya itu kayak musim lalu ada back to back pertamanya di circuit yang sama ini pasti Bradbinder punyakan cukup bagus tapi Brno kan tahu sendiri oh ya Brno udah nggak ada ya iya kan kemenangannya Binder kan kemarin di Brno iya terakhir terjadi iya nggak Brno ya dan kedua adalah Miguel Oliveira karena dengan performa dia kemarin tampil di tim satelit katakanlah dia sebenarnya sempat keki loh kenapa Bradbinder yang rukis meskipun pabrikan sementara dia tidak tapi ternyata keputusan KTM menempa Miguel Oliveira di tim satelit ini ada hasilnya dia berhasil menjadi mencetak kemenangan 2 kali dan ini kemenangan terbanyak buat KTM dan itu sebabnya kemudian skema ini dilanjutkan dengan memasukkan Danilo Petrucci yang statusnya pembalap pabrikan Ducati tahun lalu menjadi pembalap tag 3 nah kalau kita melihat dari performa selama ini KTM memang sangat istilahnya powerful dengan pembalap-pembalap yang karakternya posturnya pas seperti Miguel Oliveira dan Bradbinder yang di bawah 180 79 atau 75 mungkin untuk tag 3 ini kalau kita melihat Ekerlo Kuwona sendiri masih kemarin kan debut dia full musim harapannya dia sudah bisa mulai menemukan karakter tersendiri karena kemarin kalau kita lihat pembalap yang di musim kedua di KTM itu bisa jauh lebih baik dan kemudian Petrucci ini lagi-lagi memang sebenarnya fokus dari KTM ini mengembangkan apakah motor KTM RC16 ini bisa benar-benar bisa klop sesuai dengan pembalap yang berpostur tinggi kalau sampai Petrucci mampu membalikan keadaan wah ini bukan tidak menutup kemungkinan jalan buat Petrucci untuk masuk ke tim pabrikan karena di KTM ini lagi-lagi persaingannya sangat terbuka siapa yang bagus itu berhak langsung ke tim pabrikan nah berarti kalau Bang Joni lebih cenderung ke tim pabrikan tim pabrikan tim satelit walaupun disitu adalah dari Petrucci betul oke nah kalau menurut kalian guys kalian lebih condong kemana nih iya nggak tim satelit atau tim pabrikan kecuali kalau ngomongin livery ya livery saya pilih tektri orange banget orange oh udah KTM KTM benar the real KTM gitu loh meskipun bukan iya gitu oke nah Bang ini kan kita udah bicara tentang 4 pembalap ya 4 pembalap 4 pembalap kejadian nggak Bang apa yang waktu dulu kita prediksi iya iya dengan ya walaupun dia kehilangan hak konsensi betul tapi kan ketika itu dia masih mengembangkan mesin iya 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 kan dan itu boleh dipakai di musim ini iya 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 betul karena konsensinya kan baru aja kemarin betul udah lama setuju kayak si Yamaha Ducati ataupun Honda iya ketika konsensi berjalan ya istilahnya ditarik hubnya betul pengembangan mesin ini masih terus dilakukan betul mesin super ya yang seperti di kadang-kadang ketika tahun lalu ketika tahun lalu ini akan dipakai di tahun ini menurut Bang Joni itu akan kejadian apa nggak saya melihatnya kita mesti tunggu di saat tes Maret nanti di Qatar ya betul itu satu yang kedua kalau kita melihat komposisi di belakang layar tim KTM sendiri praktis tidak ada perubahan masih ada Dany Pedrosa sebagai tes rider dan juga ya Mika Kalio masih ada dua pembalap yang sama dan ini Kalio sejak awal mengembangkan kemudian feedback dari Dany Pedrosa yang bahkan mempertajam istilahnya performa KTM dan dengan dua paket ini saya rasa KTM masih tetap cukup dan harus diperhitungkan di musim ini karena kalau kita melihat juga mereka hanya berubah di Danylo Petrucci dimana mereka memang melakukan tanda petik alasan mengapa merekrut Dany Petrucci mereka ingin tahu seorang pembalap berpostur tinggi di atas 170-an yang kita tahu padahal kemarin itu KTM kan dibuat oleh pembalapnya yang postur-postur di bawah 170-an test rider-nya juga kan sampai ya 160-an artinya nih bagaimana nih apakah apakah malah lebih bagus atau sesuai bagus atau tidak nah ini yang saya rasa KTM masih tetap patut diperhitungkan di 2021 oke berarti mesin super akan dipakai di Moto721 betul nah nah itulah dia karena walaupun ada aturan pembekuan pembekuan mesin engine freeze si KTM kan baru kemarin dapat konsesi dia masih boleh diizinkan itu dia walaupun firingnya secara kalau kita lihat ini gak banyak berubah gak banyak berubah karena memang aturan yang paling tegas-tegas dibilang freeze itu memang mesin dan aeronimica tapi kan aerofaring Ducati berubah ya berubah tapi tetap ya itu bisa dibilang firing cadangan cadangan untuk MotoGP 2020 kan iya waktu itu kan si aturannya boleh mengajukan dua model dan itu ditutup tapannya ada tanda akhir musim nah Ducati sudah memberikan dua model itu dua desain apa aerofaringnya nah gitu nah jadi ya istilahnya riset di aerofaring ini betul gak terpakai tapi KTM lebih mengembangkan di sektor mesin jadi beberapa pabrik kan memang ada nih yang fokus ke fairing seperti Ducati ada yang ke mesin seperti KTM kalau kita lihat Honda sempat dengan Stephen Bradley-nya fokus ke yang mirip-mirip kayak Suzuki nah mungkin yang belum ketahuan nih Yamaha karena Yamaha sampai saat ini kalau terucat belum ketahuan kabarnya udah mulai ketahuan apa belum sebenarnya belum sih bang ya sementara Honda kayak kita kemarin Honda kayak TM udah pada turun kemudian juga Ducati asal Vero udah mulai gitu itu guys itu lah yang bisa dibahas dari tim Orange bukan koceng oran namanya ya tim Orange asal Austria Austria nanti ya setelah ini launchingnya si Yamaha Yamaha MotoGP Yamaha MotoGP Yamaha MotoGP walaupun timnya Rossi Petronas itu masih belum ketahuan kapan ya masih belum ketahuan dia kayaknya pas di Qatar ya bang kayaknya ya berarti pas kemudian tes pramusim awal Maret ya ya kayaknya sih dia ngambil momen kayak gitu iya ketimbang harus pakai jaringan datangin kru TV dari MotoGP karena yang tahun lalu pun ya kan di tes pramusim sepang iya ini gara-gara sepang ditunda nih akibat kondisi darurat pandemi sehingga harus mundur itu guys oke guys oke kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya belum lagi bahas Marques iya Marques belum yang dia lagi kayak begini ototnya iya ototnya sampai dibilang apa katanya sebelahnya beda sebelahnya beda itu kita akan bahas juga oke bang oke saya Kabudiansyah dari otoresid dan juga gridotot.com dan saya Jonny Lonomulia dari motorplusonline.com jangan lupa juga guys line subscribe ya tengoklah website kita ya bang iya di otoresid di gridotot.com dan di motorplusonline.com itu kita paparin juga tuh walaupun MotoGP nya belum mulai isu-isu nya udah banyak tuh oke kita pamit ya guys sampai jumpa show bye bye selamat menikmati